Hai empat daerah kerajaan atau empat daerah tua yang di tengah pulau Sumatera ini yaitu Kerinci Jambi Sumatera Pagaruyung Hai dan Indrapura itu sangat-sangat kuat secara historis maupun emosional di sini hubungannya itu lebih bersifat politik dimana status kalau di statusnya sama sama lalu nanti di dalam perjanjian sitinjau laut dikatakan bahwasannya salah satu isi dari pertinjauan perjanjian setinjau laut itu adalah apabila musuh dari hilir dihadapi oleh Hai Jambi kesultanan Jambi apabila dari mudik Pantai Barat dihadapi oleh Indrapura dan kerinci adalah tanah menang Hai kemudian kita menjelaskan ya menjelaskan Hai kenapa kerinci-kerinci yang daerahnya terisolir yang saat itu susah untuk dijangkau Hai apa sebenarnya peran-peranan kerinci ini kita harus kembali kepada sejarah awal sebelum terjadinya perjanjian sitinjau laut dalam tambo-tambo tua seperti di tambor Minangkabau tambor Indrapura bahwasannya alam Minangkabau itu Hai pertama sebelum air bersintak naik bersintak turun nah dari iskandar sukonain ke Sultan Maharaja Alif lahir empat bodhi Caniago kotopiliang datuk ketemanguan dan datuk perpatih nan sebatang yang mengadatkan ini dalam tambor Minangkabau maupun dalam naskah-naskah injung itu perpatih nan sebatang pergi ke kerinci di sini kita bisa melihat secara Hai secara awam tidak terlalu mendalam bahwasannya disini membuktikan hubungan itu kemudian Kesultanan Jambi Kesultanan Jambi kita bicara sejarah yang lurus Kesultanan Jambi ini saat berdirinya sampai berakhir kalau kita mau bicara itu kesultanan Jambi ini kesultanan yang penuh konflik konflik internal kemudian Jami pernah jaya dengan emasnya namun terjadi konflik-konflik internal perbutan-perbutan kekuasaan terjadi skandal-skandal dalam tubuh kesultanan Jambi salah satunya yaitu bahwasannya Sultan Jambi Kesultanan Jambi pernah minta bantuan ke Raja Ternate pernah minta bantuan ke Makassar ke Bugis lalu apa hubungannya hubungannya dengan perjanjian setinja laut Kesultanan Jambi saat itu untuk layah Hulu itu konsulatnya atau apa namanya itu untuk mengurus itu itu untuk mengurus kepentingan-kepentingan kesultanan di daerah Hulu Hai perjanjian setinja laut disamping ada faktor politik yang lebih kuat juga faktor ekonomi faktor ekonomi kenapa kerinci tentu pertanyaan kita seperti itu apa kepentingan dalam ini kenapa tidak kesultanan pelembang yang lebih kuat atau kesultanan lain yang lebih kuat ada kenapa harus kerinci kerinci saat itu sebagai penghasil rempah rempah ini komuniti komuniti dagang utama Hai rempah culabada kulit harimau itu komuniti dagang utama daripada dua kerajaan ini nah dan kerajaan seperti saat sekarang ini tidak akan bisa berjalan lancar tanpa adanya keuangan kemudian kita runut lagi sejarah kerinci itu daerah yang tidak beraja berajanya adalah kata mufakat yang diatur oleh kata mufakat daripada tokoh-tokoh adat depati depati ini dalam naskah-naskah dua kerajaan tadi disini terlihat bahwasannya Indrapura dan kesultanan Jambi berebut pengaruh pada orang-orang kerinci jadi dahulu sejak sebelumnya VOC masuk itu penghasil-penghasil komuniti dagangan yang untuk menghidupi kerajaan-kerajaan tadi dari daerah-daerah hulu tadi termasuk salah satunya rempah itu tidak bisa kita pungkiri karena catatan-catatan mulai dari catatan-catatan seperti abad ke-1 Plotomei itu menyebutkan rempah-rempah yang dikirim keluar dari negeri dari negeri Hiram dari negeri Serasen itu digunakan untuk Fir'un dari Membalsem makanan apa namanya wangi-wangian salah satunya adalah kayu manis salah satunya kayu manis dan di relief-relief Borobudur kita lihat di sana menceritakan menceritakan bahwasannya pengarung samudera itu mengirim lempah lempah kapur barus kemenyan kayu manis harganya saat itu satu kantong lempah satu kantong lempah sama dengan satu kantong emas kerinci di daerah hulu menjualnya kedua kerajaan tadi Hindapura yang saat itu ada pelabuhan dagang pantai barat yang sangat besar yang di Morosakai dan Jambi untuk keluar ke Selat Malaka ke pantai timur daerah Sabak di seandainya kerinci ini logikanya seperti ini berulah kerinci mereka tidak punya komuniti dagang karena saat itu sawit karet sebelum-sebelum ada belum ada salah satu komuniti dagangnya itu pedagang-pedagang yang dari luar Arab India dan secara politik secara politik kerinci tidak bisa kita katakan atau bahasa-bahasinya itu merupakan ancaman ancaman tersembunyi yang sangat besar bagi dua daerah ini kenapa saya katakan demikian kita lihat cerita-cerita bukan hanya cerita kejadian-kejadian adanya seperti tiang mungkuk Manugorajo seperti di daerah Minangkabau ada lagi tiang mungkuk Manugorajo kalau di daerah Sula itu yang apa itu bujang keci nah itu yang dianggap sebagai pengacau itu yang memang dia sedikit tapi fatal salah satu bukti lagi itu prasasti karangrahi prasasti karangrahi itu keluar karena ada pemberontakan nah jadi di kerinci ini ini daerah terisolir tapi karakteristik masyarakatnya keras karakteristik masyarakatnya susah diatur bukan berarti mereka tidak bisa menerima orang luar kalau dibilang tidak bisa menerima orang-orang luar tinggalan-tinggalan yang ada di kerinci dari sama Nesdi Sung Nesdihan sampai ke Islam awal itu ditemukan tinggalan arkeologinya namun karakternya spesifik mereka tidak bisa tidak mau mendengar perintah atau menerima perintah dari orang luar perjanjian setinjau laut perjanjian setinjau laut faktor utamanya terjadi perjanjian setinjau laut tadi kita sudah sebutkan ada ekonomi faktor politik sebenarnya perjanjian setinjau laut ini didorong oleh perbutan perbutan pengaruh kalau dibilang kekuasaan tidak bisa pengaruh antara dua kerajaan tadi Indrapura dan Jambi secara topografi kerinci itu berada di di tengah kedua kesultanan ini berpikir untuk merebut pengaruh di kerinci tidak bisa dengan jalur ekspansi mereka juga memperhitungkan ada hubungan-hubungan emosional tadi yang kedua saat itu tidak memungkinkan karena topografinya topografi kerinci yang memang sulit sulit kemudian faktor utama yang jarang sekali dikaji orang adalah faktor islam islam awal islam awal yang masuk secara teori sejarah teori umum sejarah kontak dengan orang luar itu pasti orang-orang pantai bukan orang-orang gunung karena transportasi itu transportasi laut adalah kapal pasti orang-orang pantai jadi masuk orang luar itu dari pantai sementara di kerinci ini daerah pedalaman daerah pedalaman yang saat itu kita bayangkan hutannya lebat apa yang kejar orang yang masuk ke sana tentu seperti itu secara bukti bukti sejarah yang bisa kita temui sekarang ini adalah peninggalan-peninggalan islam peninggalan islam itu di kerinci itu dari peninggalan awal sampai ke abad-abad 14 buktinya islam awal tinggalan islam awal di kerinci yang masih hidup itu adalah tradisi seperti tradisi ase dalam mentera-mentera ase mentera-mentera ase itu disisipkan disisipkan pengaruh-pengaruh islam lalu dari gerakan-gerakan ase yang kita lihat itu gerakan-gerakan tradisi tradisi dari zaman batu sampai zaman perunggu itu sama sama semua di jajaran benua ini gerakannya itu sama tarian-tarian minta hujan segala macam dari hentakan kaki sampai gerakan apa itu sama itu salah satu bukti dan bukti temuan arkeologis lainnya adalah temuan di daerah kebun baru di daerah lolo segala macam itu temuan-temuan islam awal sama-sama persia berarti sudah ada kontak kontak dengan masyarakat luar nah jadi pertanyaan sinjau laut tadi hubungannya dengan pengaruh islam kenapa mereka tidak mau ekspansi yang kedua salah satu sangat menghormati pengaruh siat lengih seh semilullah tadi sebagai pembawa islam sebagai ulama ulama yang saat itu sangat disegani sangat disegani di pulau perca terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih